Halo selamat siang bersama Foy di episode pertama Foy ini penasaran nih lagi banyak-banyaknya di Pontianak yang berburu lelong Nah sekarang kita lihat nih di jalan-jalan misalnya di kota baru atau segala macam Banyak banget orang yang jualan tas, jualan baju, jualan jaket dan segala macam Dan ternyata itu tuh adalah barang-barang bekas Atau barang-barang mungkin yang diambil dari luar negeri untuk dijual lagi Nah karena Foy ini pengen tau nih lebih dalam nih sekarang Foy udah bersama Bang Fanny Tadah Terima kasih telah menonton! Nah Bang Fanny ini adalah presenter dari Lelong Hantar ya Bang ya Ini pengen tanya-nanya soal apa lelong Penasaran nih Bang Sebenernya Abang tuh udah dari kapan sih Bang berburu-buru lelong Semenjak udah tau bagaimana harus berpakaian dan berpenampilan Kemudian dengan budget yang minim tapi dengan selera yang tinggi gitu kan Jadi jaman dulu tuh kan kalau selera tinggi berarti budgetnya harus tinggi Tapi kebentur masalah budget yang minim tapi kita punya selera tinggi dan hasrat yang besar sih ya hasrat Akhirnya pergilah ke lelong Dulu tuh sebelum namanya tuh lelong Namanya tuh roma Roma tuh kepanjangan dari kependekan dari rompengan malaysia Oh Dan lelong itu sendiri sebenernya sih dari kata lelang Jadi pakaian-pakaian itu kan dulu katanya sih di luar sana Yang bukan di Indonesia tuh ditumpuk di suatu gudang Ditumpuk suatu gudang kemudian itu dilelang Kemudian dijual untuk dibal-bal kan Dipeking-peking Boleh dijual kembali Kalau misalnya perbedaannya sendiri ada gak sih bang Misalnya antara barang-barang yang lelong sama barang-barang baru itu Kalau misalnya pas kita pakai tuh keliatan gak sih bedanya atau sama aja gitu Kayaknya enggak Apa sih yang bikin abang ini tertarik lelong ini kayaknya lebih keren nih daripada ini Kalau di lelong ini kadang kita misalnya dengan budget 100 ribu Kalau buat beli baju kita ke distro dapatnya cuma satu helai gitu kan Iya Tapi kalau kita ke lelong ya tergantung dengan skill dan spik kita kan Tawar-menawar ya Tawar-menawar Berarti dapat barang yang limited dengan harga yang bener-bener murah ya Kalau misalnya dilelang tuh ada apa aja sih bang selain pakaian Selain pakaian sih kadang kalau di store pakaian tuh biasa di dalam pakaian tuh ada jam, ada cincin, ada uang Bonus Bonus Dulu tuh senengnya ngelelong tuh kayak gitu kalau kita beli jaket gitu Di dalam jaket tuh biasa ada cincin, ada perhiasan, ada duit dolar gitu kan Wah gitu Ada duit mata uang kina atau apa gitu kan Nah kalau menurut bang Vandel sendiri nih bang Lelong menurut abang pribadinya tuh gimana sih maksudnya bagi abang tuh gimana sih lelong tuh Lelong? Ada tempat namanya Semudun dan Sungai Duri Jadi di Semudun tuh itu di pasar itu akan orang jualan lelong di sepanjang pasar itu pada hari Jumat Oh hari Jumat Kalau di Sungai Duri itu pada hari Minggu Jadi memang ada ditumpuk di sini ada yang di hanger-hanger kayak gitu Jadi kalau dulu waktu saya masih beranjak dewasa Iya Banyak orang aja Itu udah udah tau sih diajakin dari temen-temen lingkungan sih yang pasti Oh berarti diajakin temen-temen ya dulunya di Semudun Nah kalau kualitas dari barang lelong itu sendiri tuh bang Nah itu menurut abang gimana? Bagus gak sih dibanding yang dijual di butik-butik dan segala macem? Balik lagi ke telitian dan kejelian relatif sih sebenarnya Jadi kalau ada orang yang misalnya saya bisa ketemu dengan barang merk ini kemudian kualitas bahannya bagus Kadang juga kalau kita barang yang gak bagus juga ada sih sebenarnya Tapi ya kita harus punya ketelitian dan kejelian dalam mencari memilah dan memilih Oh ya berarti kalau temen-temen yang mau cari barang lelong berarti harus teliti ya bang Menelik-nilik ini jahitannya masih bagus apa enggak? Bahannya bagus apa enggak? Sobek atau enggak? Nah kalau misalnya dari abang sendiri nih Ini kan kalau Valiat kan stylish banget nih Nah kalau abang sendiri lebih suka style yang kayak gimana sih? Kadang saya pengen rock and rollan kayak gitu juga Tapi yang penting saya ngerasa slow dan selembe aja sih sebenarnya Udah lah orang mau bilang apa juga Oh berarti free sesuai mood gitu ya Oke nah kalau misalnya aksesoris-aksesoris lelong dan distro ini biasanya apa sih bang yang bikin beda gitu? Padasannya sih sama aja sih sebenarnya kalau kita di tempat penjualan lain yang bukan lelong juga kita bisa nemuin Tapi di lelong juga ada pilihan Pilihan yang pasti kamu bisa dapetin ini barang yang ada di store-store Tapi di sini ada dengan harga yang miring gitu Misalnya mau nyari sepatu sepatu yang lelong ada Mau nyari jacket ada Mau nyari topi ada Kemudian mau sampai ketal juga ada Kemudian mau cari baju, selana apalagi gitu kan Sampai ke kolor juga ada Bayangin Waduh Nah dalam ada lelong Saya pernah Mohon maaf BH ada Tiiiit sensor sensor Eh BH nggak masalah ya Jangan dalamnya Oh oke Berarti kalau misalnya Apa kita berburu barang distro ini mungkin Yang ngebedain tuh dari feelnya kali ya bang Dari cara dapetinnya seninya nih gimana gitu kan Perjuangannya ya nggak sih Kita ngeluarin duitnya cuma 5 ribu Oh dapet barang ini nih misalnya gitu Mungkin lebih kesitu kali ya Di feelnya Saya kena pasti Faiz Sampai jumpa lagi dengan bintang tamu Saya selanjutnya di episode yang berikutnya Dadah